Intro Musisi jaring SID akhirnya mendapatkan vaksinasi covid-19 dosis pertama Sebagaimana diketahui penapu DRAM itu sebelumnya mengaku tak percaya dengan covid-19 Pelaksanaan vaksinasi dilakukan di Bidokes, Polda, Metro Jaya Minggu, 15 Agustus 2021 Jaring SID datang didampingi istri tercinta Nora Alexandra Setibanya di lokasi pemilik nama asli IGD Arya Stina itu didata oleh petugas medis Terkait riwayat penyakit bawaan yang mendapatkan vaksinasi jenis Sinovac Iya, riwayat hepatitis tahun 2011-2012 kata jaring SID Petugas medis kemudian memeriksa tekanan darah jaring SID Kondisinya dinyatakan sehat untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama Dosisnya 0,5 ya pak kata patugas medis Jaring langsung menarik nafas dan mendapatkan suntikan vaksinasi dengan dosis 0,5 mili Sebelumnya jaring menegaskan percaya bahwa virus covid-19 itu nyata adanya Dramar Superman SID itu menekankan sudah berhenti membahas polemik virus corona sejak 4 Juli 2021 Saya tidak pernah mengecilkan nilai nyawa siapapun Saya turut berduka atas semua korban covid-19 ujar jaring pada minggu 15 Agustus 2021 Pun per 4 Juli 2021 lalu saya sudah resmi menarik diri dari polemik covid-19 Sambungnya lagi Hanya saja ia menyentil kebijakan vaksinasi covid-19 Yang digunakan sebagai syarat perizinan di berbagai sektor Ia menilai kebijakan itu sangat diskriminatif dan menilai masyarakat banyak yang belum teredukasi Sikap diskriminatif terhadap orang yang sudah atau belum divaksin adalah sebuah kemunduran Ketimbang didiskriminasi lebih baik edukasi terangnya Lebih lanjut jaring SID juga meminta maaf apabila ada pihak yang tersinggung Dengan pernyataan endorse covid-19 yang kerap ia lontarkan di media sosial Suami Nora Alexandra itu pun meminta dipahami Pernyataan endorse covid-19 oleh para selebritas sebagai informasi penyaimbang Bagaimana pendapat kalian jaring SID akhirnya divaksin? Terima kasih telah menonton!